Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Isra. Jadi sini adik-adik, saya mau menjelaskan tentang pengenalan aljabar. Nah, adik-adik sendiri kan baru familiar ya istilahnya dengan kata aljabar. Aljabar itu apa sih yang menjadi suatu pertanyaan bagi adik-adik semua kan? Jadi, di matematika aljabar itu merupakan suatu bahasa untuk memberikan simbol, memberikan simbol atau istilah dari suatu objek. Oke, objeknya apa? Bisa benda, bisa juga benda ini sendiri bisa digolongkan banyak. Bisa bola, kubus, kursi, dan lain sebagainya. Nah, pada aljabar ini sendiri disimbolkan dengan yang namanya variable. Nah, variabelnya itu rupa simbol, yang biasanya pada umumnya disimbolkan dengan simbol huruf X maupun huruf Y. Nah, contohnya, contoh. Sini kakak mau kasih contoh. Semisal di sini ada suatu kubus. Di sini ada suatu bola. Nah, di sini, di matematika, kita menyimbolkan sesuatu itu menggunakan bahasa matematika, yaitu menggunakan aljabar. Nah, seperti dua benda ini, kubus dan juga bola. Di sini ada kubus. Kita simbolkan dengan simbol X. Di sini ada bola. Kita simbolkan dengan simbol Y. Jadi, variabel itu merupakan dua benda yang berbeda. Sehingga simbolnya juga, atau variabelnya juga berbeda. X dan juga Y. Seperti itu. Nah, selain variabel, ada yang namanya Koefisien. Nah, koefisien itu apa? Koefisien merupakan angka yang mendampingi Variabel. Nah, maksudnya apa? Jadi, angka ini merupakan suatu keterangan yang memberikan simbol dari jumlah variable. Contohnya, kubus X. Berarti kalau ada tiga kubus. Kita buat bahasa matematika jadi tiga X. Seperti itu. Kalau ada sepuluh kubus. Kita memberikan simbol berarti sepuluh X. Begitu pula pada bola. Apabila ada sepuluh bola, kita memberikan simbol sepuluh G. Seperti itu. Lalu, bagaimana jika dua benda ini dituliskan bersama-sama? Semisal. Semisal sepuluh kubus dan lima bola. Bagaimana kita menyimbolkan ini? Berarti sepuluh kubus. Sepuluh X. bolanya ada lima. Di jumlah lima Y. Seperti itu. Jadi, untuk pengenalan aljabar yang pertama, kita harus memahami tentang variable, yaitu simbol untuk memberikan nama pada suatu objek di matematika. Seperti kubus kubus disimbolkan dengan X. Bola disimbolkan dengan Y. Kemudian, ada koefisien atau angka yang mendampingi variable itu sendiri. Seperti, jika ada tiga kubus, maka kita menuliskannya tiga X. Karena X merupakan simbol dari atau makna dari objek kubus. Sepuluh kubus berarti sepuluh X sepuluh bola berarti sepuluh Y. Dan notasi penulisannya sebagai contoh sepuluh kubus dan lima bola berarti sepuluh X ditambah lima Y. Seperti itu. Dan yang terakhir setelah variable koefisien yang terakhir itu ada konstanta dalam aljabar. Konstanta ini merupakan angka bebas yang tidak yang tidak berdampingan dengan siapapun. Dengan siapapun. Semisal konstanta ini angka biasa gitu pada umumnya. Satu lima sepuluh pokoknya angka ya angka berapapun gitu. Minus satu minus dua dan seterusnya. Contohnya jadi jika diberikan contoh suatu persamaan aljabar bisa dituliskan sepuluh X plus dua Y sama dengan sepuluh. Nah ini disebut disebut dengan koefisien. X dan Y ini disebut dengan yang namanya variable. Dan sepuluh ini disebut dengan yang namanya konstanta. seperti itu. Sekarang kita lanjut materinya ya. Tadi kan kita sudah melakukan pengenalan tentang apa itu aljabar. Nah selanjutnya itu operasi aljabar. Nah aljabar ini dioperasikan untuk yang pertama kita pelajari yaitu penjublahan dan juga pengurangan aljabar. Nah disini aku mau membahas tentang penjublahan terlebih dahulu. Nah sebenarnya penjublahan aljabar ini gak jauh beda sama seperti penjublahan pada umumnya. Semisal yang tadi misal ada disini ada dua bola ada satu bola ditambah sama satu bola hasilnya adalah bolanya ada dua gitu kan semisal ada kotak ada disini ada sepuluh kotak dan juga ada ada lima kotak kalau kita jumlah yaudah tinggal sepuluh tambah lima kotak yaitu ada dua puluh ada lima belas kotak mohon maaf ada lima belas kotak nah lalu bagaimana apabila 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 dua bola ditambah satu bola ditambah 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 dua kotak ditambah tiga kotak ditambah sepuluh kotak bagaimana jawabannya jadi dalam penjumlahan aljabat kita mengelompokkan dulu aljabat atau benda yang sama seperti ini kotak berarti kita hanya bisa menyebelahkannya dengan kotak kotak pertama ada tiga kotak kedua ada sepuluh tiga ditambah sepuluh adalah tiga belas berarti disini kita tulis tiga belas kotak begitu pula yang bola dua bola ditambah satu bola berarti dua ditambah satu adalah tiga bola kemudian kita tetap memberikan tanda penjumlahan karena bola dan kotak ini tidak bisa dijumlah karena dua benda yang berbeda ini salah satu pemalaman yang harus kita pengapin dulu apabila kita tuliskannya dalam bentuk objek lalu bagaimana kalau kita menuliskannya dalam bentuk aljabat penjumlahan aljabat seperti yang tadi kita sudah pahami semisal ada beberapa contoh nih dua X ditambah sepuluh X 5Y plus 7Y nah ini kan karena kita memiliki variable yang sama X dan juga X maka ini bisa langsung kita jumlahkan dua ditambah sepuluh yaitu dua belas X kemudian yang Y begitu pula yang Y 5 disini Y juga disini juga Y sama-sama Y untuk variable-nya maka 5 ditambah 7Y yaitu hasilnya adalah dua belas Y ini contoh yang simpel lalu bagaimana apabila contoh soalnya seperti ini 10 10X ditambah 5Y ditambah 7X ditambah 2Y lalu bagaimana kalau bentuknya seperti ini nah maka apabila bentuknya seperti ini cara yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengelompokkan antara variable X dengan X dan juga Y dengan Y maka kita tuliskan 10X ditambah 7X ditambah 5Y ditambah 2Y 10X ditambah 7X karena ini variable-nya sudah sama-sama X maka tinggal kita jumlahkan saja 10 ditambah 7 adalah 17 X ditambah 5Y ditambah 2Y karena sudah sama-sama variable-nya Y 5 ditambah 2 adalah 7Y seperti itu jadi kurang lebih untuk penjumlahan aljabar aljabar bisa dijumlahkan apabila konstat apabila variable-nya itu sama X hanya bisa dijumlahkan dengan X lainnya begitu pula Y hanya bisa dijumlahkan dengan Y lainnya lalu bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini 2X plus juga Y nah berarti ini 2X variable-nya X variable-nya Y berarti ini tidak bisa dijumlahkan lagi atau persamaan ini atau aljabar ini ini sudah merupakan jawabannya jadi ini bukan merupakan soal lagi karena sudah menjadi satu variable X cuma satu variable Y juga cuma satu jadi tujuan akhir dari penjumlahan variable itu penjumlahan aljabar itu yaitu yang tadinya X-nya ada banyak jadi hanya satu seperti itu yang kurang lebih untuk penjumlahan aljabar seperti itu nah kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pengurangan pengurangan aljabar sebenarnya pengurangan aljabar ini sendiri tidak jauh beda caranya dengan penjumlahan kita bisa mengurangi aljabar ketika kita ketika variabelnya ini sama sama halnya dengan penjumlahan variabel yang tadi sudah saya jelaskan jadi semisal satu bola ini kita ubah andanya jadi pengurangan satu bola dikurang satu bola jadi satu dikurang satu hasilnya apa hasilnya adalah nol berarti nol bola atau dia sudah habis jawabannya seperti itu nah 10 kotak dikurangi 5 kotak 10 dikurangi 5 adalah 5 jadi jawabannya adalah 5 kotak seperti itu jadi lalu bagaimana apabila di sini 2 dikurangi 10 2 dikurangi 10 itu adalah kalau 2 kita kurangi 10 berarti kan dalam pengurangan biasa hasilnya adalah teman-teman mungkin sudah belajar juga hasilnya adalah negatif 8 jadi jawabannya adalah minus 8 X lalu bagaimana apabila ini kita kurangi lagi 5 dikurang 7 maka jawabannya ketika 5 kita kurangi dengan 7 jawabannya adalah minus 2 Y seperti itu lap bagaimana apabila yang ini bagaimana apabila 10 X di jumlah 5 Y dikurang 7 X dikurang 2 Y yang paling penting kita mengelompokkan variabel itu jadi ada variabel ini 10 X plus 5 Y min 7 X dan min 2 X yang paling penting dalam pengurangan ini kita jangan sampai salah meletakkan posisi positif atau plus dan juga negatifnya yaudah kita kelompokkan dulu dari X disini ada 10 X untuk X lagi nah disini minus 7 X kemudian disini ada plus 5 Y kemudian ada minus 2 Y Maka 10 dikurang 7 adalah 3 3 X 5 plus 5 dikurang 2 yaitu 3 Y seperti itu jadi penjumlahan dan pengurangan itu padahal jabal sama halnya dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan biasa yang membedakan hanya kita bisa menjumlahkan ataupun mengurangi ketika variabelnya ini sama seperti itu dan jangan lupa jangan sampai ketika mengurangi aljabar kita salah meletakkan posisi positif dan juga negatifnya karena itu akan berakibat fatal ketika mengerjakan sebuah soal seperti itu ya adik adik kita lanjut untuk yang terakhir yaitu latihan dari penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar disini kakak ada dua soal yang pertama tentukan penjumlahan 3x plus 4y dengan 5x min 6y dan juga tentukan pengurangan 2p min 5 dengan 10p plus 11 nah ini variabelnya beda berupa p tapi caranya sama aja yang pertama yang pertama penjumlahan 3x plus 4y maka kita terus dulu 3x plus 4y jumlah jumlahnya apa aja kita dalam perungi 5x min 6y min 6y seperti itu nah step pertama yaitu kita kumpulin dulu variabel-variabel x dan y nya disini ada 3x untuk x lagi disini ada 5x plus 5x plus 4y kemudian min 6x min 6y mona maka kita jumlahkan saja 3 ditambah 5 adalah 8 x 4 plus 4 min 6 jadi 4 dikurang 6 yaitu minus 2 seperti itu nah yang selanjutnya itu pengurangan kita tulis dulu 2p min 5 dikurangi 10p kita dalam perungi 10p plus 11 nah dalam pengurangan sedikit sedikit berbeda kita tulis dulu yang awal 2p min 5 nah untuk rotasi pengurangan ini sendiri minus ini punya mereka berdua jadi yang dalam kurung ini kita keluarin dulu dengan dikalikan dengan minus ini jadi 10p dikali minus jadi minus 10p 11 11 walaupun positif 11 dikali minus untuk keluar jadi minus 11 seperti itu kemudian kita kerombokan lagi 2p minus 10p kemudian minus 5 minus 11 2 dikurang 10 minus 8p minus 5 minus 11 jadinya minus 16 seperti itu jadi untuk latihan penyumlahan dan pengurangan aljabar sekian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di bawah ini ya selamat pagi dari semua dan selamat beraktifitas kembali terima kasih